Ada dua sekolah yang akan presentasi pada sesi dua ini. Yang pertama dari SMA Lentera Harapan Gunung Agung. Ada Freire Hanan Putra, Anjelia Ayu Cahyani, dan Chris Valentiani. Kemanfaatan tanaman binahong dan tumbuhan ilalang untuk meningkatkan imunitas tubuh. Pada presentasi hari ini atau presentasi sesi dua ini ada tiga juri yang bersama kami. Yang pertama ada Bapak Agus Nugro MPD, yang kedua ada Profesor Dr. Edi Cahyono MSI, dan yang ketiga ada Bapak Arianto Kusumahalim MSC. Apakah untuk SMA Lentera Harapan sudah siap? Sudah siap Pak. Saat lagi untuk presentasi dari SMA Lentera Harapan akan dibandu oleh rekan saya yaitu Bapak Abdul Ruhman. Terima kasih Pak Kumaiti atas waktu dan kesempatannya. Selamat datang SMA Lentera Harapan. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasilnya, hasil riset kalian selama 15 menit, dan nanti dilanjutkan sesi tanya-jawab. Terkait waktu, presentasi, dan jalannya adalah akan dibandu kepada Panjenenganipun Bapak Agus Nugro MPD, waktual kalian panggilan Tawulo Sumangga dan Monggo Bapak. Oke, Mata Ruhman, Mata Ruhman, untuk waktunya. Akhirnya silakan untuk mempresentasikan hasil risetnya kurang lebih 10 menitan. Persilahkan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Sorsiasku, namo budaya. Kami dari SMA Lentera Harapan, Gunung Agung. Dengan saya Grace Poletiani dan rekan saya, Dengan saya Angelia Icaiani. Dengan saya, Kudaerah Nantutra. Kami akan mempresentasikan hasil pengertian kami yang kami berjudul Manfaatan Tanaman Binahong atau Andredera Cordifolia dan Ilalang atau Imperatas Lindrika untuk meningkatkan imunitas tubuh berupa Teherbal. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tentunya masyarakat Indonesia perlu untuk menjaga imunitas tubuh dengan baik. Salah satu caranya yaitu dengan mengonsumsi Teherbal. Teherbal yang berbahan baku, akar tanaman Ilalang, dan Binahong. Binahong atau Andredera Cordifolia yaitu tanaman menjalar yang kaya akan membaat dan biasa digunakan untuk Teherbal. Selanjutnya ada Ilalang, yaitu Impratas Lindrika. Adalah tanaman bulma yang sering tumbuh di ladang yang mengganggu para petani. Ada pun tujuan pada penelitian kami adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah tanaman Binahong dan Ilalang dapat dimanfaatkan menjadi Teherbal. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan Teherbal. Ada pun metode penelitian yang kami gunakan adalah yang pertama ada metode eksperimen, yaitu memecahkan masalah digunakan konsep dunia. Yang kedua ada metode studi Pustaka, yaitu pengumpulan data Pustaka, mencatat, membaca, dan mengolah data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan Teherbal yang pertama adalah daun Binahong, yang kedua akar alang-alang, yang ketiga kantung teh, dan yang keempat loyang dan oven. Cara pembuatan Teherbal yang pertama, ambil daun Binahong dan tanaman Ilalang di kebun petani, setelah itu cuci daun Binahong dan akar Ilalang sampai bersih, setelah itu tiriskan, masukkan ke dalam loyang dan oven selama kurang lebih 15 menit. Setelah di oven selama kurang lebih 15 menit, maka daun Binahong dan akar alang-alang akan menjadi kering dan mudah untuk dihaluskan. Setelah menjadi halus, daun Binahong dan akar alang-alang dapat dimasukkan ke dalam kantung teh dan dapat diseduh dengan air panas. Selanjutnya akan diselaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pembuatan Teherbal dari akar alang-alang dan daun Binahong dapat diproduksi secara massal, dapat juga dijadikan sebagai lapangan pekerjaan baru. Selain itu juga, teh ini dapat dibuat dengan mudah, dengan alat dan bahan yang sangat sederhana, yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan kandungan yang terdapat dalam tanaman Binahong adalah senyawa, polifenol, akoloid, dan flavonoid. Dan selanjutnya, senyawa yang terkandung dalam tanaman akar-akar alang-alang adalah senyawa flavon, flavonol, flavonon, isoflavon, arundoid, perneon, isoarborinol, dan siniarenol. Kemudian, kesimpulan kami adalah, Binahong dan alang-alang dapat dimanfaatkan menjadi teherbal, sehingga bertujuan untuk menjaga imunitas tubuh. Dan saran kami, peneliti berharap, penelitian ini boleh diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat dengan peneliti, maupun maja dan pemerintah, boleh berperan signifikan untuk memperkenalkan penelitian ini yang berupa teherbal untuk menjaga imunitas tubuh. Sekian dari kami, kami ucapkan, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Berikut kami akan lampirkan video penelitian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Kami dari Sekolah Lentera Harapan Burung Agung, dengan saya Angelia Icayani, dan saya Grace Valentiani, dan saya Kerenan Bukra, kami akan mengamarkan pameran serutual kami yang berjudul, Pemanfaatan Tenduhan Bina Hock atau Amradera Kortifolia, dan Ilamang atau Imperatasi Biblika untuk meningkatkan imunitas tubuh berupa T-Herbal. Jadi, saksikan terus ya video kami. Selamat menjaksikan. Selamat menjaksikan. Selamat menjaksikan. Tanaman si lalang dengan nama latin yang berata sebagai peningkatan imunitas tubuh berupa T-Herbal. Bahan baku T-Herbal pada perkejian kali ini yang pertama adalah tanaman i lalang atau nama i lips, Imperatasi Biblika, dan tanaman bin haong dengan nama latin dan dedera Kortifolia. Lapa pertama, siapkan akar i lalang dan doi bin haong, kemudian cuci akar i lalang dan doi bin haong, setelah itu dilipiskan, kemudian masukkan akar i lalang dan doi bin haong yang sudah dicuci ke atas loyang, setelah itu oven selama 15 menit dengan api sedang, setelah itu haluskan akar i lalang dan doi bin haong yang sudah di oven, kemudian masukkan di dalam kangkung teh, setelah itu seduh dengan air panas. Keunggulan tegerbal yang pertama dapat meningkatkan imunitas tubuh, yang kedua, dapat menjaga berbagai penyakit, dapat diperlukan sebagai hidup rumah dan bahan-bahan pemuda dilaporkan. Sekian dari kami, terima kasih. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom chat ya. Jangan lupa untuk memberi rating star di website Pekan Ilmiah dan Kewirosaan Karangkuri. Terima kasih sudah menonton kami, Glacier Zoom! Baik Pak, sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Baiklah, ini berarti pertanyaannya nanti di kolom chat aja ya? Langsung juga tidak apa-apa Pak? Tadi retaknya di kolom chat. Oke, ini sangat menarik idenya. Nanti dilihat keterbaruannya. Untuk pertama ini, kesempatan kami berikan kepada Bapak. Prof. Edi, mengatakan Prof. Edi. Baik, terima kasih Pak Agus. Selamat adik-adik dari SMA Lentera Harapan. Ini kembali ke ban alam ini Pak Agus. Jadi banyak teman-teman yang mencoba tanda kutip mengulik ya, manfaat ban alam dalam rangka buat teh. Ban teh binahong, dan ini kayaknya sudah banyak yang buat ya. yang bahkan sudah diperjual belikan. Apa kelebihan yang adik-adik buat ini dibandingkan yang sudah ada? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak Edi. Jadi kelebihan dari teh yang kami buat adalah kami tidak menggunakan bahan pengawet Pak. Begitu dari proses pembuatannya, kami hanya untuk mengeringkan, menjemur atau menggunakan oven untuk mengeringkannya. Kalau yang diperjual belikan itu tidak menuntut kemungkinan ada bahan pengawetnya Pak. Kalau produk kami, kami memberikan keunggulan, tidak menggunakan bahan pengawet. Begitu. Anda yakin? Anda yakin yang lain pakai bahan pengawet? Apakah ada bukti? Tidak menuntut kemungkinan seperti itu Pak. Nah pertanyaan saya berikutnya. Apakah Anda yakin bahwa akar ilala dan daun binahong itu dapat meningkatkan imunitas? Datanya apa? Kemudian eksperimen yang sudah Anda lakukan apa? Untuk meyakinkan itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak juga. Jadi kalau kami eksperimen, kami memang belum uji lab. Namun, menurut sumber yang kami baca, kami kan menggunakan metode studi pustaka dan eksperimen. Dan menurut data-data yang kami telah kaji dan kami olah, tanaman ilalang dan binahong ini mengandung banyak sekali senyawa yang bisa menangkal radikal bebas. Begitu Pak. yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Begitu. Ya, jadi begini untuk yang lain juga ya. Kalau dalam eksperimen itu, kedalaman dan keseriusan eksperimen itu bisa dilihat dari permasalahannya. Permasalahan Anda hanya dua. Apakah bisa dibuat teh? Yang kedua bagaimana caranya? Hanya itu kan? Jadi, dari eksperimen yang Anda lakukan itu tidak untuk menjawab apakah teh yang Anda buat itu bisa meningkatkan imunitas. Gimana jawaban Anda dengan pernyataan saya? Maaf Pak, bisa diulang? Dari permasalahan yang Anda tulis tadi, Anda permasalahannya hanya dua. Yang satu, apakah bisa dibuat teh? Yang kedua, bagaimana caranya? Hanya begitu kan? Nah, berarti tidak akan punya bukti atau Anda tidak punya bukti cukup dari eksperimen yang Anda lakukan itu untuk menjawab apakah teh yang Anda buat itu berfungsi untuk meningkatkan stamina, untuk meningkatkan imunitas. Tapi, menurut ini Pak, kami mengolah data. Begitu, kami menurut sumber yang kami baca bahwa kandungan-kandungan yang terdapat dalam binahang dan alang-alang itu mempunyai senyawa yang cukup untuk menangkal radikal bebas. Begitu, Pak. Apakah Anda buktikan? Kalau misalkan ingin membuktikan caranya gimana? Untuk Kak Bawa itu dapat meningkatkan imunitas, caranya gimana? Misalkan Anda ingin membuktikan? Kami hanya mengkaji dari teori, Pak. Kami mengolah data tersebut bahwa bisa menangkal radikal bebas dan mempunyai senyawa antioksidan begitu. Dan menurut kami, senyawa itu bisa meningkatkan imunitas tubuh begitu. Baik. Terima kasih dari saya. Cukup. Bagus. Terima kasih, Pak. Selamat ya, Pak. Sampai pertanyaannya. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Pak Arjenta untuk memberikan pertanyaan kepada adik-adik kita. Semangat Pak Arjenta. Oh ya, adik-adik dari SMA Lentera Harapan. Ini harus punya harapan terus ya. Adik-adik, itu rasanya gimana ya? Tanya itu. Baik. Kami akan beritahu pertanyaan Bapak. Jadi, rasa yang diberikan oleh Tahir Bar itu tidak ada rasa seperti air minum putih biasa, tetapi ada bau dari ilalang dan binahong tersebut. Begitu. Kalau rasanya tidak ada, Pak. Kayak air mineral, tapi baunya agak seperti apa begitu. Oke. Tadi kan Anda itu dikeringkan. Ya kan? Tahirnya dikeringkan ya. Kadar airnya berapa? Kadar airnya. Maaf, Pak. Kami tidak uji lab. Karena di sini jauh sekali dari untuk menguji lab begitu. Oke. Tidak apa-apa. Tapi, tahu konsep kadar air artinya apa? Kadar air itu ngukurnya gimana sebenarnya? Satu lagi, sebenarnya kalau produk pangan, yang penting itu bukan kadar air, tapi aktivitas air atau water activity. Pernah dengar konsep water activity enggak? Belum, Pak. Kalau belum. Oke. Ya, nanti kamu pelajari. Karena di makanan, water activity lebih penting daripada kadar air untuk menentukan umur produk dan efektivitas sebuah set. Karena yang menentukan pengaruh dari reaksi-reaksi adalah water activity. Mungkin dari saya itu dulu. Pak Agus, terima kasih. Terima kasih, Pak Arjanta. Jadi, gini adik-adik, riset yang berbau, yang itu menjadi konsumsi sosial hidup, ya itu harus hati-hati. Jadi, adik-adik harus hati-hati untuk riset itu. Ini pertanyaan saya yang pertama. Akar binahunya itu beli atau cari di alam liar? Kami begini, Pak. Jadi, latar belakang kami mengambil penelitian ini adalah... Enggak, enggak, enggak. Saya tanya gini. Tanya aja. Siapa saja singkat karena waktunya sempit. Akar alang-alangnya beli atau ambil di alam liar? Di alam liar, Pak. Beladang. Beladang. Sudah pernah merasakan akar alang-alang ditutip-tip, dirasakan gitu? Siapa? Rasanya gimana? Manis. Manis dan sejuk. Kemudian, kalau daun binahongnya ambil di mana? Kalau daun binahongnya ambil di ini, Pak, di kandang kambing. Di kandang kambing, itu boleh? Ini, Pak. Soalnya tumbuhnya liar, merayam-merayam gitu. Oh, gitu. Merambat. Merambat, bukan merayat. Merayat itu cicak. Kenapa kok milihnya kok daunnya atau enggak buntilnya yang kecil-kecil? Karena waktu itu, ini, Pak, apa? Kayak masih asing gitu loh kalau emas buahnya kami. Jadi yang saya sampaikan dari peserta-peserta dari kemarin adalah nanti ini ada di. Jadi, riset itu tidak tidak hanya sebenarnya mencoba ini sama ini gabungkan, jadi ini bisa dinikmati enggak ya. Jadi nanti kalau jadi seorang riset, riset nanti di bangku kuliah, jadi di-searching dulu, cari sumber data dulu yang banyak. Ya, sumber data dulu yang banyak. Apakah bisa ini dengan ini di-searchingkan satu, nanti efek positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa, itu di-searching dulu ya. Jadi nanti kedepannya biar risetnya itu kalau ditanya orang lain, juri atau akademisi, itu menjawabnya juga berdasarkan keilmuan. Itu ya, dia-dia. Oke, semangat terus. Nanti tunggu hasilnya aja. Sukses ya. Berkarya terus. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Agus dan video juri atas pertanyaan dan masukannya untuk adik-adik dari SMA Lentera Harapan Gunung Agung dan terima kasih juga untuk adik-adik dari SMA Lentera Harapan Gunung Agung atas presentasinya. Terima kasih.